Intro Terima kasih. Untuk kondisinya bagaimana? Sadar atau tidak, Mbak? Kondisi sadar. Ada luka-luka, lecer, sakit-sakit, Mas. Baik, Mbak. Tim kami dan rumah sakit Baitul Hikmah akan segera evakuasi. Iya, Mas. Sama-sama. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, ada telepon dari luar bahwa ada kecelakaan lalu mentas dalam memelah arteri unggup-unggup. Korban satu kondisi sadar ada multiple P di tangan kanan. Baik, siapkan ambulan beserta tim untuk mengevakuasi korban. Siap, Dokter. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalam memberikan sudikan, dalam memberikan obat lewat mulut, sebelum melakukan tindakan, sebelum pengambilan sampel darah, sebelum dilakukan transfusi darah, dan dalam pemberian biaya pasien. Sampai jumpa. dan gelang ini warnanya biru itu karena untuk jenis gelangin pasien laki-laki dan dapak laki-laki ini warnanya biru karena pasien perempuan itu warnanya merah muda gelang ini saya pakaikan bagaimana bapak setuju? saya pakaikan ya ini bapak ini tujuannya gelang ini dipakai selama bapak dirawat di rumah sakit ini sampai bapak pulang itu bapak apa yang telah saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum bapak perkenalkan nama saya adalah dokter Fitri saya adalah dokter spesialis ortopedi yang akan mengoperasi bapak jadi setelah kita lakukan pemeriksaan baik itu meriah fisik maupun pemeriksaan penunjang dengan dokter raksa kesimpulan kami itu bapak ada patah tulang di lengan bagian atas jadi sebelum secara sesuai prosedur sebelum nanti bapak masuk ke operasi nanti akan kamu lakukan penandaan penandaan di tempat yang nantinya akan dilakukan di bapak operasi tujuannya agar ketika melakukan di bapak operasi nanti tidak terdapat kesalahan baik itu secara letak maupun secara sisi seperti itu ini nanti saya nulis disini apa ya saya gambar tujuannya tadi jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya yaitu untuk menandai tempat yang nanti akan kami lakukan operasi agar ketika di ruang operasi kita tidak salah baik pak sudah saya lakukan penandaan terangkan banyak berdoa semoga nanti operasinya lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan ada pertanyaan sebelumnya? tidak ada? baik kalau gitu saya kami dulu nanti bapak dipersiapkan oleh bintang perangku itu ya Assalamualaikum mari pak Assalamualaikum pak taing perkenalkan saya bu Anna saya pulai untuk kematian ini sebelah saya dokter spesialis analisasi ya dokter adi untuk keselamatan dari pak taing coba bapak sebutkan nama dan tangga lahir mustahil yang 16 Maret saya akan juga oke bapak taing sudah diberitahu penjelasan tentang operasi? sudah sudah di mana pak? ini tangan kanan oh ini pak di tangan bagian atas ya pak ya oke dan bapak sudah setuju? sudah sudah bapak nunggu sewu ini angkatan batangan dari pak taing sudah oke untuk tim analisasi dokter mesin dan obat tepat analisasi sudah dicek dan lengkap? sudah pulsa oximestri sudah dicek dokter? sudah apakah pasihan dari orang alergi? misalnya tidak ada risiko keselitan jalan atas apakah ada dokter? misalnya tidak ada risiko kehilangan darah lebih dari 500 militer apakah ada dokter? misalnya tidak ada untuk pelancaran operasinya mari pak taing sama pak tutur kita bergerak sana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah profanas arghiddil baksa isfi and asyafi lachifat ilachifauka lachifan layuładir sakawak amin Sekarang aja ya Pak Temp on Dokter operator Dokter Fikri siap Dokter anestesi Dokter Adin siap Penata anestesi Ana siap Asisten operator Suga siap Instrumen Narti siap Cirkuler Ana siap Kepada dokter operator Lokasi operasi dimana dokter Kumaris dekstra Sudahkah dimerking dokter Sudah Prosedurnya apa dokter Orif pemasangan platen screw Apakah antibiotik sudah diberikan 60 menit sebelumnya Injeksi sepasulin 1 gram sudah Pencegahan KTD dokter Apakah ada kemungkinan Timbul kesulitan selama operasi Insya Allah tidak ada Kemungkinan tindakan alternatifnya Ada Berapa estimasi lama operasi Kurang lebih berkiraan 1 jam Apakah sudah diantisipasi kehilangan darah Sudah Untuk bidang anestesi Adakah masalah spesifik pada kasus ini Misalkan tidak ada Bidang keperawatan Sudah dicek seter alatnya Sudah Seterin Apakah alat ada khusus untuk operasi Tidak ada Kasah sudah dihitung Sudah Kasah 20 Langsung sudah terpasang di Pilengbok Mari kita berdoa Sebelum operasi dilaksanakan Takutkan Monggo dipimpin berdoa Bersama Baik Sebelum operasi kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar operasi yang akan kita laksanakan Berjalan dengan lancar Berdoa dimulai Terima kasih telah menonton! Untuk tim bedah, adakah masalah dengan peralatan selama operasi? Tidak ada Jumlah kasa berapa? Jumlah kasa 20 terpakai 10 Kelat 5 hole terpasang Sekru 5 terpasang Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Assalamualaikum, selamat pagi Perkenalkan, nama saya Nura, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini Bapak, saya mohon bantunya sebentar ya Saya akan melakukan pengasian pasien yang disitu jatuh Bapak, bisa minta tolong sebutkan nama dan tangga lahirnya? Bisa Namanya? Dan sana tangga Tangga lahir? 18% Oh ya Bapak, kita mulai pengasiannya sekarang ya Bapak, apakah dalam 3 bulan terakhir ini Bapak pernah jatuh? Terus, apakah Bapak konsumsi obat-obatan sebelumnya di rumah? Sejak sakit ini, apakah Bapak kalau berjalan dibantu? Terima kasih Bapak, berdasarkan pengasian yang kita lakukan tadi Bapak tergolong pasien dengan resiko jatuh yang tinggi Untuk itu, saya akan memasangkan klip pada gelang Bapak Bapak, ini saya akan memasangkan klip berwarna kuning pada gelang Bapak Ini tujuannya untuk memantau kami para perawat Dan untuk melakukan pengawasan terhadap Bapak Saya pasang dulu ya, Pak Sebaiknya klip ini jangan sampai lepas ya, Pak Apabila klip ini lepas Ataupun hilang Ataupun rusak Bapak bisa langsung menghubungi perawat Untuk mendapatkan gantinya Selain itu Saya juga akan memasangkan gambar seperti ini Nanti akan saya pasang di bed Bapak Satu lagi akan saya pasang Di pintu kamar depan pasien Saya pasang dulu ya, Pak Bapak, di sini ada bel pasien Ini saya dekatkan Nanti bila Bapak memerlukan bantuan dari perawat Atau mau melakukan sesuatu Silahkan ditekan bel ini Nanti perawat akan datang untuk membantu Bapak Karena Bapak ini beresiko tinggi untuk jatuh Ini pengaman pada bed pasiennya saya pasang ya Bapak, misalkan nanti Bapak udah mau ke kamar mandi Silahkan mengandung mohon dibantu ya Untuk barang-barangnya yang dibutuhkan Silahkan ditekatkan Biar Bapak mengambilnya tidak susah Misalkan butuh bantuan ke kamar mandi Ataupun butuh bantuan lainnya Silahkan mencegah Nanti perawat akan bertahan Itu dulu Pak Ute ya Bapak, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Sudah jelas Bapak, ini sekarang saya minta tanda tangannya ya Bapak, saya minta tanda tangannya di sini Ini sebagai bukti Saya tadi sudah menjelaskan Mengenai tata jara penanggaraan pasien Biar resiko jatuh Terima kasih Kalau begitu saya tinggalkan ruang perawat dulu ya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih